Intro Lur, aku sedang berada di desa Teja, kecamatan Raja Galuh, Majalengka. Intro Lokasinya yang berada di dataran tinggi, membuat tumbuhan bernama latin Salaka, Salasa, atau lebih dikenal dengan Salak, tumbuh syukur di sini. Sebagai tanaman yang tumbuh di iklim tropis, Salak mampu berbuah hampir sepanjang tahun. Tapi di musim penghujan, produksi Salak di desa ini sangat melimpah lor. Kebetulan aku sedang melancong ke sini. Gak ada salahnya kan lor, kalau kita panen. Tapi sebelumnya, aku mau mengantarkan kayu bakar dulu nih, pesanan warga desa. Orai! 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 Neng! Agak perlu takut, Neng, sama orang yang beginian, mah. Ini ular sahabat petani. Saya kira ini ular berbisa, dong. Kalau ular hijau yang berbisa itu, yang ekornya merah. Itu hati-hati. Tapi kalau ular hijau, ekor rabu-abu ini gak apa-apa. Ini namanya ular gonyosuma. Oksisipalum. Kalau bahasa latinnya, kalau orang kampung ini mah, bilang, Orai hijau. Orai hijau. Jadi ini makanannya tikus, tupai. Nah, jadi dia membantu petani untuk mengendalikan hama. Oh, begitu. Jadi gak perlu takut. Walah, lor. Ternyata Neng Icah kaget ngeliat ular bajing, lor. Ular ini bernama latin gonyosuma oksisipalum, lor. Dinamakan ular bajing karena selain tikus, bajing merupakan salah satu santapan utamanya. Seperti yang aku bilang, lor. Ular ini gak berbisa. Jadi gak usah takut, yuk. Kalau ketemu ular jenis ini. Ular bajing bisa kita temukan di dataran rendah hingga ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Biasanya ular ini aktif pada siang hari. Sambil berkelana di pepohonan seperti ini, lor. Dari mana? Bawa salak. Ini saya ambis ngambil metik salak di sana. Mau buat apaan? Buat bikin curos. Oh. Yaudah lah, aku bantuin. Boleh, boleh. Ular biar disini aja. Wah, kebetulan. Naik Ica habis panen salak. Yowis, sekalian tak bantuin aja deh. Siapa tahu dibagi masakan hasil olahan salaknya naik Ica. Hehehe. Salak ini adalah salak lokal Tejalur. Memiliki rasa asam manis hampir seperti salak pondo. Tapi salak yang satu ini berukuran lebih besar dan lebih berair. Stok salak yang melimpah jelas harus dimanfaatkan. Gak cuma untuk konsumsi buah segarnya. Kalau diolah begini, pasti punya nilai ekonomi lebih tinggi. Sebelum diolah, aku dan Neng Ica memisahkan kulit dan dagingnya dulu. Katanya kulitnya juga gak boleh dibuang lor. Mau dijadikan campuran olahan curos kreasi Neng Ica. Sedangkan buahnya mau dijadikan selai untuk pendamping curosnya. Salak merupakan tanaman jenis palma. Setiap buahnya mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Seperti kalsium, betakarotin, energi, protein, dan masih banyak lagi. Banyak yang menyangka bahwa mengkonsumsi salak bisa menyebabkan sebelit. Padahal sebaliknya lho. Soalnya kulit ari yang menempel pada salak mengandung banyak serat yang bermanfaat untuk mengatasi sebelit. Beres numbuknya. Bikit lagi, Nek. Kalau udah beres, nanti masukin ke tempatnya ya. Terus kulit salaknya disangrai. Setelah disangrai, ditumbuk. Oh, jadi tepung itu? Iya. Oh, iya neng, iya neng. Bentar, bentar lagi ini kler. Salak yang sudah ditumbuk akan aku olah jadi selai. Caranya gampang lho. Masak salak tumbuk dengan gula. Lalu diaduk sesekali sampai adonan selai mengental. Sambil menunggu selainya matang, sangrai kulit salak untuk mengeringkan kandungan airnya. Jika sudah berubah warna dan udah hancur, angkat dan tumbuk hingga menjadi tepuk. Kulit salak punya kandungan nutrisi yang tinggi lho lho. Seperti vitamin C, karbohidrat, fosfor, serta zat besi. Kulit salak juga memiliki kandungan simplicia dan sinamid asid yang berperan dalam menurunkan kadar gula dalam tubuh. Sehingga sangat baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Sambil menunggu aku selesai membuat selai dan tepung kulit salaknya, Neng Ica menyiapkan adonan curosnya. Ada tepung terigu, mentega cair, telur, garam dan air. Neng, ini Neng, salaknya udah aku jadiin selai dan kulitnya udah jadi tepung nih, Neng. Taruh di situ aja dulu, makasih ya. Ada yang bisa saya bantu lagi, Neng? Enggak dulu, udah makasih. Udah? Tengok tinggal ya, Neng, ya? Iya. Untuk membuat adonannya, uleni tepung, mentega cair, dan gula hingga kalis. Lalu tambahkan telur. Terakhir, tambahkan tepung salak dan uleni kembali hingga rata. Biar tampil aneh api, bagi adonan menjadi beberapa bagian, lalu berikan pewarna lur. Kemudian, masukkan ke dalam plastik segitiga. Dengan speed bintang, cetak dan biarkan dingin selama beberapa saat. Goreng adonan dalam minyak panas hingga matang. Jangan lupa, sambil dibolak balik sesekali. Sehingga penting, jangan sampai adonan gosong lur. Ini dia curos kulit salaknya lur. Ada tambahan gula bubuk sebagai pemanisnya. Segera banget, jus manganya enak banget sih. Iya sih. Oh iya dong. Nih curos buatan kita tadi. Yang dari kulit salak tadi. Yang dari kulit salak tadi. Terus? Wah, pas banget Tiki buat ngemil sore-sore gini. Apalagi dinikmati bareng jus mangga gedong gincu yang jadi khasnya majaleng kalur. Aku jadi makin penasaran. Wis, gak usah lama-lama. Langsung tak coba weyo. Enak banget. Lur, ternyata selain unik rasane, juga jus gandos. Kue curos yang gurih, berpadu ciamik lur. Sama selain salaknya yang manis lembut. Nah lur, pokoknya selama kita mau berinovasi, pasti banyak yang bisa kita kreasikan. Bahkan bisa mendatangkan keuntungan ekonomi yang bernilai tinggi lur. Tetap sehat dan semangat yoo.